Shalom, selamat berjumpa dalam program Manasurgawi bersama saya Father Apo. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita mendalami satu perikob yang diambil dari Injil Lukas 18. Yaitu tentang Hakim yang tidak benar. Perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus untuk menasehati para murid agar mereka tidak jemuh-jemuh dalam hal berdoa. Jadi rupanya ada orang yang bisa jemuh dalam berdoa. Saya sendiri mendapat contoh orang pernah mengatakan, Saya sudah malas berdoa sebab sudah beberapa tahun saya berdoa tidak ada hasil. Jadi dikisahkan oleh Yesus bahwa di suatu kota ada seorang Hakim yang lalim. Dan ada seorang janda. Ini konteks Yahudi. Janda dan anak yatim itu disamakan derajatnya. Sama-sama orang yang perlu mendapat perhatian karena kesusahan mereka. Karena dalam lingkungan patriakal, Memang perempuan tidak mendapat tempat yang sama dengan laki-laki dalam hal kehidupan sosial. Juga dalam hal lapangan pekerjaan. Jadi janda itu orang yang hanya membutuhkan belas kasin. Nah, janda ini datang ke kota. Ketempat Hakim itu berada. Melihat yang datang itu adalah seorang janda, Maka Hakim mengkernyutkan dahinya. Ini sesuatu yang tidak membawa manfaat. Maka sang Hakim mengusirnya. Sepertinya dia mengalami ketidakadilan. Barangkali sebidang tanah kecil, Peninggalan suami, Mau diambil orang, Dia merasa dia harus berbuat sesuatu. Sedangkan, Hakim yang lalim, Dia orang yang tidak pandang bulu. Si janda, Tidak punya cara lain Untuk mempertahankan hak miliknya. Sayangnya, Hakim ini benar-benar jahat. Ketika si janda datang, Mau mengemukakan masalahnya, Belum apa-apa, Dia sudah mengusirnya. Karena pikirnya, Dia tidak bisa memberi apa-apa, Dia sangat miskin, Kumuh. Tidak perlu saya mengurus masalah dia. Hakim ini tidak takut kepada Allah juga. Tapi, Si janda tidak punya pilihan, Sekali lagi. Kalau dia tidak datang kepada Hakim itu, Satu-satunya hak milik yang dia pertahankan, Akan berpindah tangan. Tetapi, Hakim yang lalim, Tidak mau tahu. Jadi, Dia mengusir janda itu. Datang pertama diusir, Besoknya datang lagi, Lusaknya masih datang lagi, Barangkali sudah diusir dengan ceci maki. Tapi, Si janda terus saja datang. Akhirnya apa yang terjadi? Si Hakim kemudian berpikir, Kalau begini caranya, Bagaimana saya bisa istirahat siang? Maka, Hakim yang lalim tersebut, Mencoba mengubah sikapnya. Sikapnya. Hah, Baiklah. Besok saya menerima dia. Supaya dia tidak datang lagi, Mengganggu saya. Akhirnya, Besok pagi, Si janda, Sudah bangun. Dia sudah merencanakan, Bahwa dia tidak akan mundur. Dia tetap akan pergi kepada rumah Hakim itu. Biarpun diusir seribu kali. Begitulah, Si janda pun, Menuju ke rumah Hakim itu kembali. Dan di dalam, Hakim yang lalim sudah, Menarik nafas, Antara geram, Tapi membunuh tidak mungkin. Antara melayani pejanda itu, Bercampur baur. Tapi dia sudah merubah prinsip. Supaya dia tidak diganggu lagi, Maka, Dia pun sudah berdiri di, Depan pintu. Ketika janda mendekat, Sesuatu yang, Aneh terjadi. Si janda sudah siap dimarahi. Sekarang, Tidak ada terdengar apapun. Dan ketika janda mendekat, Hakim ini, Menarik nafas, Dan membuka suara. Ibu, Ada apa bu? Itu Pak Hakim, Gubuk, Sebidang tanah yang ada di situ, Mau diambil oleh orang kaya yang di sebelah. Dia mengatakan, Itu bukan milik saya. Dan kalau saya, Tidak memiliki itu lagi. Dimana saya mau tinggal Pak Hakim, Tolonglah saya Pak Hakim. Itulah milik pusaka saya satu-satunya, Yang masih ada. Maka si Hakim, Yang sudah menaikkan ambang kesabaran, Sekarang dia, Berkata, Ibu, Baiklah, Ibu pulang, Masalah ibu akan saya bereskan. Dan, Jangan datang lagi, Mengganggu saya. Lalu Yesus berkata, Kalau Hakim yang lalim itu, Bisa mengabulkan permintaan si janda, Oleh karena dia memintanya dengan pahenti, Apalagi Bapamu yang di sorga. Bapamu yang di sorga itu bukan Hakim yang lalim. Dia pasti akan membenarkan orang-orang pilihannya, Yang siang malam berseru, Kepadanya. Tidak mungkin dia menelantarkan kita. Itulah maksud Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berusaha memberitahu kita, Tentang sifat Allah. Memang tidak semua doa kita dikabulkan. Dalam arti, Sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya berdoa siang dan malam, Ya Tuhan, Berilah saya Segenggam emas. Itu tidak akan diberi. Lalu apakah Tuhan tidak mengabulkan doa? Di suatu ketika, Saya pernah berpikir, Bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa. Mengapa? Waktu itu ada tes PNS. Sebenarnya, Saya waktu itu masih tamat SMA. Itu adalah menjadi pesuruh sekolah, Ingat saya waktu itu. Saya kepingin sekali jadi PNS. Pesuruh SD waktu itu. Ada formasi di kebupaten. Lalu saya membeli Buku Eptanas itu. Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Dulu ada istilah itu. Saya Kuasai. Kemudian Persiapan juga saya lakukan dengan Meningkatkan doa. Jadi, Beberapa hari sebelum ujian, Pada saat saya Pergi kemana begitu, Selalu saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, Tolonglah saya. Bantulah saya mengisi soal nanti, Tuhan. Kemudian waktu mau berangkat, Kan jauh dari kampung saya ke kebupaten itu, Hampir dua jam naik bis. Keluar dari rumah, Pakai kalung rosario. Saya berpikir, Kalau saya pakai satu, Tuhan kurang melihat kesungguhan saya. Saya pakai berapa atau tiga. Saya yakin dengan banyaknya kalung ini, Tuhan pasti mengabulkan doa saya. Mengisi soal, Masih lagi berdoa, Tuhan, Arahkanlah mata pulpen saya Untuk memilih ABC ini. Kiranya yang saya pilih ini bisa tepat. Dalam nama Tuhan Yesus, Saya mengerjakan soal ini. Kemudian saya kerjakan soal itu. Lancar semuanya. Lalu ada pemberitahuan, Nanti hasilnya diumumkan dua minggu lagi. Dua minggu lagi, Pergi lagi ke kebupaten. Kemudian segera menuju papan pengumuman. Apa yang terjadi? Rasa saya ingin marah, Pas saya tidak lulus. Apalagi yang kurang iman saya ini rasanya. Ya Tuhan, Kenapa orang lain yang santai saja mereka? Mereka bisa lulus. Mereka tidak beli buku ektanas. Mereka tidak menguasai soal, jawaban. Mereka bahkan tidak berdoa. Kok lulus? Saya sempat stres rasanya waktu itu. Di kemudian hari, Ya termasuk saat ini, Saya merasa mendapat jawaban. Mengapa saya tidak lulus? Saya menjadi tahu. Tuhan mengatakan kepada kita, Bukannya saya tidak mengabulkan doa kamu. Saya mendengar. Dan saya menjawab. Jawaban saya adalah, Kamu tidak menjadi pesuruh sekolah dasar. Biarlah tugas untuk membuka pintu kantor, Atau membersihkan kelas itu, Menjadi tanggung jawab yang lain, Mereka yang lain. Kamu, saya lihat. Lebih baiknya ada di tempat, Yang berbeda. Itu yang terjadi. Saya disuruh, Sepertinya Tuhan melihat, Ini panggilan saya yang lebih baik bagi dia. Kalau saya jadi pesuruh waktu itu, Saya tidak berbicara seperti ini di depan, Sudara-sudari yang dikasih Tuhan. Dia menginginkan, Sudah kamu jadi pelayanku saja. Sekarang saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mendapat jawaban, Mengapa banyak doa saya tidak dikabulkan. Bukannya tidak dikabulkan, Tetapi cara Tuhan mengabulkannya, Itulah yang kadang tidak kita mengerti. Kadang-kadang suatu ketika, Baru kita tahu. Jadi, Bapak, Ibu, Sudara-sudariku yang dikasih Tuhan, Yang jelas doa itu sesuatu yang sangat perlu. Jangan sampai dalam menjalani kehidupan ini, Kita tidak berdoa. Memohon petunjuk Tuhan, Memohon pertolongan Dia, Memohon campur tangannya, Tuhan itu bukan hakim yang lalim. Kalau hakim yang lalim itu bisa mengabulkan permintaan si janda, Oleh karena dia merepotkan si hakim, Membuat hakim merasa jengkel, Dan akhirnya karena tidak ingin dibuat jengkel, Hakim mengabulkan permintaan dia, Apalagi Bapak kita yang di sorga. Tuhan Yesus memberitahu kita, Bapak kita bukan hakim yang lalim, Dia bukan hakim yang kejam, Dia adalah Bapak kita yang baik, Yang mengerti kita, Yang tahu persis apa yang kita butuhkan, Dia mengabulkan bukan apa yang kita minta, Puji Tuhan, Kalau yang kita minta itu adalah, Yang kita butuhkan dalam pandangan Tuhan, Dia akan memberi, Karena Tuhan tidak pernah, Tidak memandang kepada anaknya, Dia adalah Bapak yang baik, Hanya dia memerlukan kesungguhan kita, Dan tadi dikatakan juga, Tidakkah Bapakmu di surga, Akan membenarkan orang-orang pilihannya, Nah disitu juga perlu, Aspek dari, Kita ingin hidup baik di hadapan Tuhan, Sekali dua kali, Kita mengalami cacat celah, Tapi, Ketika kita ingin, Untuk hidup baik, Menjadi orang-orang pilihan Tuhan, Ada keinginan itu, Tuhan akan membenarkan kita, Itu dikatakan, Tuhan akan mendengarkan, Membenarkan orang-orang pilihannya, Jadi, Kaitan antara doa, Dengan perilaku kita, Ini harus, Sejalan, Harus, Singkron, Kalau itu sudah kita lakukan, Kita sudah berusaha hidup baik, Di hadapan Tuhan, Kemudian kita berdoa, Dengan tidak jemuh-jemuh, Tuhan pasti, Akan membenarkan kita, Artinya apa? Dia akan menjawab kita, Apapun jawabannya daripada Tuhan, Selalu merupakan yang terbaik, Jadi, Berdoalah, Dan mintalah kepada Tuhan, Dengan tidak jemuh-jemuh, Tuhan memberkati, Terima kasih telah menonton!